Orang Pintar dan Orang Bijak Orang Pintar dan Orang Bijak Tapi dia juga sadar bahwa dia tidak sempurna dan memiliki kekurangan Itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan terus belajar Orang Pintar merasa selalu benar Dia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda Seringkali terlibat dalam argumen Dan bahkan kadang memaksa orang lain untuk menerima pola pikirnya Sedangkan Orang Bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dan dirinya Orang Bijak mempunyai toleransi yang tinggi Karena dia sadar bahwa setiap orang berbeda Kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar Dia tidak akan sungkan menerima pemikiran tersebut Orang Pintar minta maaf ketika dirinya berbuat salah Orang Bijak bisa meminta maaf walaupun dirinya tidak salah Orang Pintar banyak berbicara sedikit mendengarkan Orang Bijak lebih banyak mendengarkan dan berbicara ketika diperlukan Orang Pintar tahu banyak tentang banyak orang Orang Bijak tahu banyak tentang dirinya sendiri Orang Pintar tahu apa yang harus diucapkan Orang Bijak tahu apakah hal itu harus diucapkan atau tidak Orang Pintar menyelesaikan masalah yang terjadi Orang Bijak mencegah terjadinya masalah Orang Pintar mampu membelah diri supaya tidak terlihat salah Tapi Orang Bijak mampu merendahkan hati dan mengakui bahwa dia salah Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya Kamu termasuk orang yang mana ya? Smart People atau Wise People? Orang Pintar atau Orang Bijak? Well, memang penting untuk menyadari Kamu termasuk orang yang mana Tapi lebih penting lagi Untuk kamu memilih Kamu mau jadi yang mana It's not easy to be wise Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang biasa Karena sama seperti saya Kita semua adalah manusia yang tidak sempurna Seperti yang kita ketahui bersama Tidak mudah bukan berarti tidak bisa Hidup adalah tempatnya belajar Disinilah kita sama-sama belajar Dan saling mengingatkan satu sama lain So, be smart and be wise Jadilah bukan hanya orang pintar Tapi juga orang bijak Oke? Oke? Terima kasih.